Aoi, Norika, BTW, gue hari ini lagi datang bulan, lagi hide Tapi, gue lupa, gak mau pembalutnya, gimana ya gue nanti kalau bocor Hah, lu lupa Rin, terus gimana lu nanti kalau bocor, kalau mau ganti pembalut lu, lu nanti ganti pake apa Kan warung deket seolah kita, udah tutup, gimana dong Iya Rin, terus lu ganti pembalut lu kayak bagaimana Kan sekolah kita jauh dari warung, warung yang deket sekolah kita aja udah tutup Gimana lu nanti kalau ganti pembalut, bahaya lu Bahaya Bahaya apa maksud lu Paling gue cuman diledekin doang sama temen-temen kelas kita Paling diledekin, ya bocor-bocor gitu doang Ya gak apa-apa sih, sans aja gue mah Bener juga, paling lu diledekin satu kelas doang Paling bocor-bocor gitu aja sih Iya sih, dibawah sans aja kita mah ya kalau diledek Paling lu diledekin doang sih Tapi gue pernah denger cerita, gak tau mitos atau fakta ya Kata sama gue, kalau hid gak dibersihin itu bakalan diikutin sama setan Anak-anak, jadi materinya cukup sampai disini aja Jika kalian ada yang belum ngerti atau yang mau bertanya Silahkan jawab aja ke bapak ya Tanya-tanya ke bapak, oke? Duh, kayaknya ini udah bener-bener bocor deh Softekku atau pembalutku Udah gak bisa nampung darahnya Duh, gimana ya Kalau ganti gue gak bawa Rina, lu Kayaknya udah bocor deh itu Soalnya sampai ngucur gitu ke kursi lu Em, iya Aoi Bener, ini udah bener-bener tembus banget nih gue Tapi kalau ganti gue bingung Aoi, gimana ya? Aoi, Norika Gue bingung banget Kira-kira menurut kalian Gue mendingan bersihin dulu Haid gue atau Nanti aja pas pulangnya Kalau menurut aku sih, Rin Lu mendingan bersihin dulu aja Gak apa-apa Soalnya Pernah ada mitos Gali bersihin darah haid itu Diikutin sama setan Iya, Rin Menurut gue juga Mendingan lu bersihin dulu Soalnya Kata sama gue juga Pernah ada mitos Atau fakta Gue gak tau ya Bener ada kejadian atau belum Katanya itu Ada Orang yang Ngebersihin darah haidnya Terus diikutin sama setan Rina Kamu Jorok banget sih Kok Itu darah haid kamu Gak dibersihin Kamu jorok banget Sekarang juga Kamu bersihin sana ke toilet Cepat Aoi Norika Cepat Anterin Rina Ayo Bersihkan itu kan jorok Iya iya bu Bentar ya Saya akan Bersihkan Kok ini haid saya Cuman saya bingung Saya gak bawa pembalutnya bu Aoi Norika Temenin gue Yuk Bersihin aja ini Hid gue yang ada di Rok gue Tolong Nanti Jilain gue ya Pas di toilet Oke Oke Rin Sans aja Oke Rin Tenang aja Gue bakalan Temenin lo Nanti di toilet Aoi Norika Tungguin gue ya Bentar ini gue lagi Ngebersihin di roknya Banyak banget ternyata Ini darah haid gue Norika Lu Liat gak Itu darah Banyak banget Darah Si Rinna Ya ampun Aaaaaa Aoi Norika Kalian Gak nungguin gue Ya ampun Gitu banget sih Kalian Sampai ninggalin Sampai jirit-jirit Gak jelas tadi Dasar kalian ini Temen Laknat Sebel deh Gue Sampai Kalian Maaf pak Saya dari WC Maaf banget ya pak Telat Wah Ada darah haid tuh Ah Makanan gue nih Pasti enak Darah gadis pula Pasti lezat nih Sampai akhir hayatnya Lezat sekali Wah Itu darah haid Darah haidnya si Rinna Wah Hah Azakirul Azim Itu Siapa Ya ampun Itu Dekat pintu Siapa ya Kayak bukan orang Tapi Ya ampun Aduh Aku bingung Siapa itu Hah Tapi kok Dia menghilang Hah Siapa itu Jangan-jangan Han Hantu Eh BTW Norika Awi Lu pas tadi Gue ngebersihin Hid gue Lu Kenapa Nggak nungguin Gue Di luar Jawat banget Si kalian Gue Sampai Ketelat Kan Akhirnya Jadi Gue sendiri Yang kena hukuman Sama Pak Hussein Dasar Kalian ini Nggak sadi hati Oh maaf Rina Gue tuh Sebenernya Kaget banget Dan shock banget Ngeliat darah lu Sebanyak itu Rin Gila Sampai keluar Dan gue Lari dikira tuh Ap Itu darah apa Iya Rin Gue kira juga Itu darah apa Padahal kan Itu darah haid lu ya Ternyata sebanyak Itu gila Eh iya BTW Kalian Pas Pak Hussein Nerangin Kalian Ngeliat gak Ada sosok Orang Tapi Kayak bukan orang Di deket Pintu Kalian Ngeliat gak Apa cuma Aku doang yang Ngeliat Enggak ah Gue gak Ngeliat siapa-siapa Eh Tapi Nggak tau deh Mungkin ada orang Yang nungguin disitu Kan gue Fokus Ngeliatin Dan merhatiin Pak Hussein Iya Gue juga Bener-bener fokus Merhatiin Pak Hussein Maaf ya Rina Em Udah Mau larut malem nih Aku Masih aja Di jalanan Aduh Serem juga nih Ya ampun Semoga gak ada Apa-apa deh Baru kali ini Gue Pulangnya Malem-malem Begini Duh Serem juga ya Hah Kamu lagi Kamu lagi Ya ampun Kamu Kenapa muncul Depan Muka aku Langsung Ya ampun Hah Aku Ingin mengikuti Dirimu Karena Aku suka Darah-darah Gadis cantik Seperti kamu Hahaha Aku akan Hisap Semua darah Yang ada Di tubuh Kamu Karena Masih Suci Hahaha Hah Jadi Kamu Mau hisap Darah Aku Jangan Please Jangan Tolong Tolong Jangan ikutin Aku terus Ya ampun Ya ampun Ya ampun Kenapa balik lagi Aduh Aku gak tahan Aduh Ya ampun Aduh Aku pasrah aja deh Hahaha Akhirnya Kamu tertangkap Juga sekarang Mulai saat ini Aku akan Menunggu kamu Dan akan Menghisap Darah kamu Lesatnya Enak Juga Darah Gadis ini Lesat Sekali Enak Sekali